Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya, Mbamanya Nova oke teman-teman, hari ini aku mau berbagi pengalaman aku di rumah sakit disini aku lagi cuyeng bersama nenek aku dia jantungnya ada masalah, dia cuci darah seminggu 3 kali jadi waktu ke suhu harus segera dilarikan ke rumah sakit nah disini aku mau berbagi pengalaman aku disini aku di rumah sakit 2 hari itu ada anak Indo dia disini masih 2 atau 3 bulan dan ternyata aku udah ketemu sama mereka jadi ketemu sama teman Indo yang dari Jakarta itu jadi aku bantu dia terjemahin kita itu disini bukan karena aku gak pintar bahasa aku gak terlalu pintar, cuma bisa sedikit-sedikit jadi aku merasa kalau ada teman Indo yang baru datang gitu aku merasa inilah aku yang dulu, dulu kita baru datang tuh pelung-pelung ngomong gitu ya gugup, mau apa gitu kayak gak enak banget, takut salah, mau ngomong apa takut biasanya itu cium pucu lah itu gak berani ya, gak berani mau ngomong gitu jadi aku dengan senang hati bantuin mereka, ada dua orang disini ya dengan senang hati bantuin dia, aku cuma menempatkan posisi aku aja dan yang satunya lagi masih 4 hari di Taiwan itu neneknya langsung masuk rumah sakit dan dia masih bingung banget, bosnya bilang dia gak duan makan, apa-apa gak mau makan aku takut dia kurus, Masya Allah bosnya itu baik ya jadi aku kasih tau bosnya kalau kebanyakan kita yang dari Indo itu karena disini di negara baru belum kenal orang, kita itu takut bos, bukan apa takut kalau salah kita ngomong tuh gak berani, gak berani apapun gak berani jadi biarin aja, Meme pelan-pelan belajar, nanti malam aku bakal sering-sering kesini jenguk ibu kamu, aku bilang gitu nah, kesimpulan yang bisa diambil dari sini itu ya kita sebagai yang lama itu jangan songong ini pengalaman aku pribadi pernah ketemu waktu di Hongkong ya pernah ketemu Mbak Indo, sepertinya udah pengalaman banget aku itu mau ke Yunlong mau ke Yunlong, yang harusnya naik bis ke arah utara aku itu disuruh naik bis ke arah selatan dan tidak di tempat pemberhentian bis, coba bayangin aku kalau ingat sekarang itu, ya Allah Mbak, segitu sombongnya sih kamu itu harusnya kalau udah lama di Taiwan atau di luar negeri bantu dong anak-anak yang baru disitu pengalaman aku, makanya aku disini tidak pilih-pilih teman siapapun dia, dari manapun dia aku anggap adik aku, aku anggap senior aku yang butuh bantuan, butuh dukungan mental jadi bukan malah harus ditenggelamin bukan malah harus ditakut-takutin, neneknya yang satu itu luantum ya luantau, jauh kesana kemari, semuanya itu mau dicaputin tapi aku bilang, Meme kamu harus semangat ya namanya orang kerja pertama itu, ya memang seperti ini tapi aku yakin nanti kamu lama-lama bisa terbiasa terbiasa, karena semua yang di Taiwan itu juga sama seperti kamu jadi jangan takut, kalau ada masalah apapun bisa telepon 1955 selama kamu gak dipukul sama majikan, kamu gak usah takut jadi aku suruh rajin belajar bahasa supaya bisa membela diri sendiri bukan untuk ngelawan ya jadi belajar bahasa itu membela diri sendiri walaupun aku sendiri ya kadang nyablak aja kalau majikan ngomong satu kata, aku bisa belas sepuluh kata jadi pesan aku buat mbak-mbak yang sudah lama di Taiwan please jangan sombong tempatkanlah, ingat dirimu saat kamu baru datang juga grogi, takut, takut salah, apa-apa itu takut ngomong gak berani gitu ayo kita kasih dukungan buat teman-teman kita yang baru datang oke teman-teman, segitu aja video dari saya Harpa Um, saya disini mengajak hal positif buat kalian semua yang sudah lama disini ayo kita rangkul teman-teman kita yang baru datang dari Indonesia semangat semuanya ya teman-teman jangan takut berbicara, jangan takut belajar bahasa itu penting jangan dengarkan orang yang bilang katanya yang penting bisa cek, nake, cek, nake no, itu salah, itu salah, sama sekali, salah jadi kita harus belajar gak ada ruginya kok kita belajar buat yang baru, semangat karena disini setelah covid-19 aku tahu banyak anak baru yang datang ke Taiwan dengan semangat yang menggebu-gebu buat keluarga buat anak semuanya apapun, siapapun kalian dari manapun kalian berada semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT amin, amin ya Rabbul Alamu terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye-bye selamat menikmati